tekan tahan dan teman berhasil ya teman ini halo guys welcome back to my channel teman di video kali ini kita bahas dulu ya bagaimana tutorial Android yang semoga berguna bermanfaat bagi yang menonton teman pada video kali ini kita bahas dulu ya bagaimana secara screenshot versia teman disini ya coba dulu browsernya ya teman seperti ini ya saya kalau screenshot itu ya kita seperti ini dan dia langsung dapat semua dari atas ke bawah teman bagaimana caranya hanya hanya mengambil sesini pintas saja teman misalnya seperti ini ya kita ingin mengambil hanya ya hanya mengambil bagian sini saja bagian sini saja dan bagaimana caranya kalau disumit teman-teman itu bisa seperti ini ya tahan tiga jari dan tekan temennya tidak dia akan muncul seperti ini ada tanda segi empat ada set di sini segi empat ya ini peta ini ada lingkaran teman ini namanya adalah partial screenshot dari Xiaomi teman-teman bagaimana cara mengaktifkannya kita langsung saja masuk ke caranya let's go teman-teman pertama sekali itu ya teman-teman itu silahkan dulu pertama itu silahkan update iOSnya ataupun OSnya temannya Android sistemnya teman itu silahkan dulu masuk ke setelan ini ya dan pastikan disini ke tentang telepon dan teman-teman disini ya silahkan pastikan itu udah versi MIU yang terakhir teman-teman terkadang ini ya kita belum masuk ke versi MIU terakhir jadi tidak bisa kita buat partial screenshotnya teman-teman kemudian yang kedua itu ialah teman-teman silahkan dulu download aplikasi set edit dari playstore teman-teman silahkan disini masuk ya ke playstore nya teman-teman disini seperti set edit teman-teman ini dia lah silahkan teman-teman ini download ya tapi ya ada catatannya ada yang sudah bisa screenshot seperti tadi seperti ini tanpa harus menggunakan aplikasi ini teman-teman dan ada juga yang enggak berhasil jadi kalau enggak berhasil setelah update OSnya ke iOS 12 belum juga bisa screenshot parsialnya ikuti langkah ini yaitu download dulu dari playstore namanya set edit teman-teman kita langsung saja buka aset editnya teman-teman ini di aset editnya dan teman-teman disini brand awalnya silahkan masuk disini add new setting teman-teman disini masuk ya ketikan disini 3 ya 3 semuanya horror kecil teman-teman ya dan tulisannya itu adalah ring dan teman-teman disini ada long underscore lagi dan crash teman-teman pastikan ini ketikannya ataupun tidak ada yang salah ya dengan tulisannya ini 3 gesture long crash teman-teman silahkan klik save change teman-teman disini juga di edit setting silahkan masukkan kembali partial ya partial underscore kemudian screen ya screen itu kemudian sini juga underscore dan short save change dan kita kembali masuk menggunakan tekan tahan dan teman-teman berhasil ya teman-teman inilah dia fitur screenshot terbaru yang keren menurut saya selamat mencoba semoga berhasil sekian dan terima kasih teman sampai jumpa di tutorial berikutnya